Rencana kerja pembangunan pengenuh wakaf sarana air bersih di desa OEKAM yang letaknya di Indonesia bagian timur tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan Nah ini OEKAM ini adalah daerah yang boleh dibilang kalau di Indonesia Timur itu memiliki geografis yang berbukit-bukit dan musim kemarauannya lebih panjang dari musim hujan mungkin musim hujannya berkisar cuma 3 bulan selebihnya adalah musim kemarau Nah untuk lebih jelasnya lagi dengan jarak-jarak ini ada saya membuat skema rencana jaringan pipan SSE OEKAM Nah dari sumber air OEBONO kita nanti akan membuat bak bak yang tidak terlalu besar ya untuk ini penempatan ini pompa nanti dari sumber air OEBONO kita pompa kita buat bak hidup, bak tampung kapasitenya 40 kubik dengan ketinggian lokasinya di 467 mdpl sumber air 414 mdpl jadi ini ada beda tinggi sekitar 50-an meter nah dari bak induk ini nanti akan kita salurkan satu pipa ke bak pesantren yang letaknya di dekat pesantren Miftahuddin ini kita akan buat bak tampung sekitar kapasitenya 10 kubik dengan ketinggian lokasi ini 450 mdpl jadi dia dari bak induk bisa secara geografis langsung turun ini juga kita alirkan dari jaringan pipa yang sampai ke bak tampung di rumah dan sekolahan yang jaraknya 1790 mdpl nanti kita bagi lagi ke bak kantor desa sama ke rumah-rumah ke ini juga rumah-rumah sebagian rumah-rumah warga disini di bak dekat kantor desa kita buat 10 kubik rata-rata ya 10 kubik 10 kubik semua kecuali bak induk ini kapasitenya 40 kubik karena sumber airnya tidak terlalu besar nanti mungkin pelaksanaannya bisa bergiliran mungkin pagi yang ini dulu siang ini pokoknya sebisa mungkin nanti kita atur agar semua lokasi ini bisa kita aliri air yang nanti kita akan menggunakan energete listrik dari matahari dimana mungkin nanti ini airnya mengalir hanya pada saat jam 7 pagi sampai jam 5 sore saja misalnya jadi enggak bisa full enggak bisa full 24 jam karena kalau 24 jam itu butuh baterainya cukup besar karena sistem disana nanti dari bak masing-masing ini warga ngambil ngambil di bak ini kayak bak umum lah bak umum dia ngambil disitu pakai ember atau pakai apa karena untuk sementara ini kita tidak bisa mengalirkan ke apa rumah rumah ya karena tetap rumahnya yang yang ini jauh-jauh yang terlalu jauh sekali dan sistem disana juga yang sudah berjalan mereka mengambil ke ke ini bak umum-umum ini untuk itu kami mengajak kepada para wakif calon wakif mari kita menyisikan sebagian rezeki kita untuk berwakaf untuk membantu saudara-saudara saudara-saudara kita di desa waikam meskipun disana juga masyarakatnya minoritas islam tapi kita juga membantu untuk kita tidak melihat apakah apakah warga disana umat islam atau umat atau umat ini kristiani mari kita berwakaf melalui BWA terima kasih 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 terima kasih